Tersangka kasus pembongkaran tujuh makam COVID-19 di kota Parepare bertambah menjadi 14 orang. Para tersangka merupakan keluarga, jenazah dan juga petugas gali kubur yang ikut memindahkan jenazah. Penyelidikan terhadap kasus pembongkaran makam COVID-19 di kota Parepare masih berlanjut. Setelah menetapkan 6 tersangka hari minggu lalu, Polda Sulawesi Selatan menetapkan 8 tersangka baru, sehingga total ada 14 tersangka. 9 di kota Parepare dan 5 di Kabupaten Pinrang. Para tersangka merupakan keluarga, jenazah dan juga petugas gali kubur yang ikut membongkar makam. Kepada polisi, para tersangka beralasan sengaja memindahkan jenazah karena mendapat amanat dari almarhum semasa hidup. Jasad 7 ini posisinya masih terkubur di dalam tanah, 4 di pemakaman keluarga kota Parepare yang dilakukan oleh 9 tersangka. Kemudian 3 berada di Kabupaten Pinrang. Di sini juga ada 5 tersangka yang ditetapkan yang berperan untuk memindahkan dan memakamkan jasad itu di Kabupaten Pinrang. Sementara itu dari penelusuran Satgas COVID-19 Kabupaten Pinrang, pemindahan jenazah COVID oleh keluarga tidak disertai izin ke pemerintah setempat. Termasuk pemerintah kecamatan Supa, lokasi jenazah dimakamkan kembali. Hingga kini polisi masih melakukan pemeriksaan. Para tersangka bisa dijerat pasal berlapis, 180 KUHP dan Undang-Undang Karantina Kesehatan dengan ancaman hukuman 1 tahun 4 bulan. Dari Parepare dan Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan dan Ihsan Ansari Ainyus melaporkan.